Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan dan semangat ya untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh ini dan semoga kita bisa cepat untuk belajar kembali di sekolah ya Amin Pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika kelas 4 tentang pemecahan masalah yang berkaitan dengan KPK dan FPB alias kita belajar tentang soal cerita KPK dan FPB Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kalian persiapkan dulu alat tulisnya ya untuk mencatat hal-hal yang perlu dicatat Next Nah, disini ada dua bentuk soal dan kita nih nggak dikasih tahu ini soal FPB atau soal KPK dan kalau kita menyelesaikan soal seperti ini kita harus memilih ini penyelesaiannya dengan KPK atau dengan FPB harus pilih salah satu ya nggak boleh dengan dua-duanya Lalu, bagaimana cara membedakan ini soal FPB ini soal KPK Nah, kita akan membahas yang seperti itu perbedaannya FPB dan KPK Nih, perbedaan KPK dan FPB dalam soal cerita Kalau KPK itu biasanya soalnya ditanya tentang waktu Biasanya pada menit keberapa lampu akan menyala secara bersamaan atau tanggal berapa mereka bertemu bersama-sama kembali lagi Kayak gitu Jadi, waktunya ini bisa hari bisa menit bisa jam bisa minggu itu banyak ya Terus, FPB Kalau FPB disini biasanya ditanyanya tentang jumlah bisa jumlah orang jumlah kelompok jumlah buah dan lain sebagainya Kemudian, dalam KPK itu kata kuncinya setiap titik-titik-titik sekali Terus, bersamaan Kemudian, bersama lagi Setelah itu, bersama-sama Itu kalau KPK Kalau FPB kata kuncinya sebanyak-banyaknya paling banyak jumlah yang sama dan jenis yang sama Nah, itu yang harus kalian ingat nih kata kuncinya Langsung kita masuk ke bentuk soalnya ya Yang pertama Alvin mengunjungi perpustakaan setiap 3 hari sekali dan Zuri setiap 4 hari sekali Jika tanggal 15 Mei mereka mengunjungi perpustakaan bersama Mereka akan ke perpustakaan secara bersamaan lagi pada tanggal Nah, kalau ini ya kan yang ditanya tentang mereka akan ke perpustakaan bersama lagi Bersama nih ada kata bersama Berarti kalau ada kata bersama ini masuknya ini masuknya adalah soal KPK Langsung aja nih kita cari nih KPK dari 3 dan 4 Di sini ibu menyelesaikan KPKnya menggunakan tabel atau sengkedan ya Kalian juga bisa menyelesaikannya dengan pohon faktor Ini kita cari KPK dari 3 dan 4 2 3 1 3 bagi 3 1 1 bagi 1 1 Maka KPKnya adalah 2 x 2 x 3 yaitu 12 Maka mereka bersama-sama ke perpustakaan lagi itu 12 hari kemudian Nah ini kan pertama mereka ke perpustakaan tanggal 15 Mei berarti 12 hari kemudian tinggal di jumlah deh 15 Mei ditambah 12 hari sama dengan 27 Mei Jadi mereka itu akan ke perpustakaan secara bersama-sama pada tanggal 27 Mei Seperti itu Jadi kalian harus perhatikan juga bentuk soalnya Kalau ini kan udah kelihatan nih yang ditanya adalah waktu terus ada secara bersamaan lagi itu soalnya KPK gitu ya Kemudian nih soal kedua Doni membeli kelereng warna merah dan hijau masing-masing 28 buah dan 72 buah dia membeli kelereng memakai keranjang dengan jumlah yang sama jumlah seluruh keranjang yang dibutuhkan Doni adalah Nah kalau kayak gini ada kata jumlah jumlah seluruh keranjang Nah kalau ditanyanya jumlah atau ditanyanya banyak itu masuknya adalah soal FPB gitu langsung nih kita cari FPB dari 28 dan 72 disini ibu pakai cara yang tabel ya atau yang sengkedan kalian juga bisa pakai cara yang pohon faktor kita cari FPB nya 28 dibagi 2 14 72 bagi 2 36 18 dibagi 2 7 72 dibagi 18 eh dibagi 2 sama dengan 18 ini keduanya bisa dibagi dengan 2 maka ini dilingkari ya 7 dibagi 2 tidak bisa 18 dibagi 2 9 tidak perlu dilingkari karena hanya 1 yang bisa dibagi 7 dibagi 3 nggak bisa 9 dibagi 3 3 7 dibagi 3 nggak bisa 3 bagi 3 1 7 bagi 7 1 nah kalau FPB itu kan yang sama-sama bisa dibagi ya kalau menggunakan sengkedan jadi disini angka yang sama-sama bisa dibagi adalah 2 kali 2 sama dengan 4 jadi keranjang yang dibutuhkan Donnie adalah 4 keranjang selesai deh seperti itu jadi kalian perhatikan juga nih baca soalnya dengan teliti kalau ditanya tentang jumlah jumlah yang sama jumlah seluruh itu masuknya FPB tapi kalau ditanya tentang yang tadi ditanya tentang waktu berapa lama eh maaf tanya tentang waktu eh tanggal berapa mereka bersama-sama ke perpustakaan itu maksudnya KPK jadi kalian harus ingat kata kuncinya nih yang tadi oke nah itu dia pembelajaran kita pada hari ini tentang soal cerita FPB dan KPK untuk lebih memahami materi ini ada baiknya kalian untuk mengerjakan soal latihan yang ada di buku matematika kalian tentang soal cerita FPB dan KPK sekian video pembelajaran hari ini jangan lupa untuk like dan subscribe video ini ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah